Intro Kemirsa Lansok kali ini akan membahas perkembangan mobil listrik di Indonesia yang terbaru adalah pemerintah akan merilis perpres mengenai pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon. Dan bersama kita sudah hadir narasumber, pengamat otomotif menawar Khalil dan sebelum membahas lebih lanjut, kita akan lihat berita berikut ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan pemerintah akan merilis peraturan presiden mengenai pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon serta mencapai target bauran energi baru dan terbarukan 23 persen pada tahun 2025. Selain bauran energi, kebijakan pengembangan mobil listrik ini guna menekan impor gas dan bahan bakar minyak. Pemerintah berharap ada pabrik lokal di Indonesia yang siap memproduksi mobil listrik. Ada pun dukungan pemerintah terhadap pengembangan mobil listrik, salah satunya memberi insentif perpajakan agar harga mobil bisa dijangkau masyarakat. Diharapkan dengan terobosan baru mobil listrik ini membuat masyarakat menyadari bahwa bahan bakar listrik dari energi terbarukan lebih ramah lingkungan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya itu tadi sejumlah informasi mengenai mobil listrik. Ini Dora kalau kita bicara soal mobil listrik, saya pergi ke beberapa tempat sudah melihat mobil listrik itu memang kayaknya nyaman sekali dipakainya. Mas, ini sudah ada mas menawar halil ini, pengamat otomotif yang sudah berkecimpung di dunia otomotif sejak, ada 20 tahun mungkin mas? 90 ya. 90 ya. Mas, ini kalau kita bicara soal mobil listrik, boleh nggak kalau saya katakan kita itu agak terlambat sebetulnya mengembangkan mobil listrik ini? Ya, memang kita sangat terlambat. Sangat terlambat? Sangat terlambat. Bukan hanya mobil listrik ya, kita dalam kontrol emisi juga terlambat. Oke. Jadi bahan bakar kita ya sekarang masih ketinggalan, kita masih pakai Euro 3, orang-orang sudah Euro 5. Euro 5, oke. Tapi kalau mobil listrik, harusnya memang ini sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda ya. Tidak bisa ditunda-tunda? Ya, minimal kita harus start dengan public transportation dulu, di China, di mana-mana, bahkan di Eropa. Nah, beberapa negara Eropa itu 2018 sampai 2020 bahkan sudah mewajibkan semua mobil baru itu mobil listrik. Semua mobil baru? Semua mobil baru itu tidak? Di mana ya, Mas Halal? Ada belura Norway, ya, Skandinavia terutama. Skandinavia, oke. Karena mereka sangat concern dengan pemanasan global. Jadi memang tidak ada jalan puter ya, atau jalan kembali. Memang ini keniscayaan mobil listrik. Dan memang harus ke sana? Kita tidak punya pilihan. Oke. Kita memang harus ke sana. Karena membangun mobil hidrogen, itu kita masih jauh dari skala ideal produksi massal. Oke. Artinya sudah harus ya penggunaan mobil berdaya listrik ini. Anda melihat kendala apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh pemerintah kita, Mas Halil? Kalau pemerintah, saya pikir tidak punya kendala. Tidak punya kendala. Karena malah pemerintah punyanya kendali dong. Oke. Oke. Kita yang bisa mengendalikan, tadi misalnya disebut soal pajak. Ya, di mana-mana untuk meng-encourage orang menggunakan mobil listrik, ya memang harus disubsidi dengan pajak. Karena mobil itu mahal sekali. Oke. Saya kasih contoh misalnya, minggu ini majalah kita Carpagalza baru coba Tesla. Di sini harganya 4,7 miliar. 4,7. Ini Tesla salah satu mobil listrik yang terkenal itu kan? Yang terkenal. Ya, yang Elon Musk sebenarnya. Itu 4,7 miliar. Di Amerika harganya cuma 100 ribuan. 100 ribuan berarti sekitar 1,3 miliar. Oke. Jadi ada pajaknya aja. Apa kita beli ke sana aja terus ke sini bawa pulang? Jadi mengurangi pajak. Kalau bisa malah nol pajaknya. Supaya orang termotivasi untuk menggunakan ini. Karena ada tujuan lain sebetulnya kan? Bukan hanya soal jualan mobil sebetulnya kan? Justru kita mengurangi. Emisi ya. Untuk lingkungan yang lebih baik. Oke. Dan kendali lain adalah ya. Saya pikir kendali di pemerintah. Juga mendorong industri di sini. Selain memberi insentif pajak. Juga industri. Jadi terutama pembangkit listrik juga. Karena ini nggak bisa listrik kecil. Dan untuk pihak swasta juga membangun charging station. Jadi hotel, tempat parkir. Atau bahkan pom bensin, perkantoran. Juga ada charging station. Itu aduk punya charging station. Saya nggak kebayang kalau tiba-tiba kita kehabisan daya di tengah jalan tol. Atau lagi di kemacetan lalu lintas begitu. Walaupun itu ada indikatornya. Ini sekian jam lagi. Cuman kadang-kadang lalu lintas kan unpredictable. Oke. Apalagi kasus Brexit misalnya gitu. Nah. Itu nggak bisa di... Itu nggak bisa bawa aki gitu nggak bisa ya? Nah ini juga tantangan buat industri sebetulnya ya. Sampai sejauh ini industri otomotif itu belum bisa menciptakan baterai. Aki ya, baterai ya. Baterai penyimpanan daya itu yang simple, kecil, dan ringan gitu. Sekarang masih cukup besar. Kemarin Pak Ignatius Jonan sempat saya baca dari berita bahwa oh idealnya itu nanti dia seperti tabung gas LPG. Jadi kalau kita punya habis... Berarti diganti? Kita datang ke station misalnya pom bensin atau tempat-tempat yang ditunjuk. Kita tinggal copot aki kita, baterai kita, baterai baru. Oke. Berarti tidak pengisian daya ya? Tapi mengganti daripada baterai itu? Itu untuk praktisnya gitu. Jadi kita konsumen nggak perlu mengisi daya sendiri, tapi isi ulang lah.